Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perpincangan publik Sahabat Enjoy Channel Kali ini yang akan kita bahas Mengenai pandangan dari Partai Gerindra Melihat Kritikan yang disampaikan Ganesha Di hari ulang tahun PSI ke-7 Dan kritikan itu di depan Pak Presiden Jokowi Dan kalau kita melihat teman-teman Ketika Geringganesha mengkritik seseorang Terkait Indonesia akan suram Kalau dimimpin seorang pembohong Saya melihat depresi Pak Jokowi senyum-senyum saja Karena beliau sedang pakai masker Saya melihatnya Pak Jokowi riang gembira Dengan pidato yang disampaikan Geringganesha Atau hanya sebatas Pak Jokowi senang melihat ekspresi Geringganesha Atau mengamini apa yang disampaikan oleh Geringganesha Tetapi itu terserah tanggapan publik, tanggapan masyarakat Apa yang disampaikan Geringganesha di depan Pak Presiden Jokowi Nah teman-teman terkait kritikan yang disampaikan oleh Geringganesha Ternyata ditanggapi oleh Partai Gerindra Partai Gerindra dalam hal ini empaufik Ini mensikapi terkait yang disampaikan Geringganesha Dan meminta kepada Pak Anies Basweran Tidak usah menanggapi terkait kritikan yang disampaikan oleh Geringganesha Karena katanya bukan kelasnya menanggapi Pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Geringganesha Yang mencari kesalahan-kesalahan terhadap Pak Anies Basweran Karena di bulan September kalau tidak salah teman-teman Gering pernah menyampaikan itu juga Terkait pemimpin pembohong Pemimpin yang pura-pura peduli dengan rakyatnya Ketika banjir tetapi alokasi dana Ketempat lain misalnya ke Formula E Dan macam-macam kritik yang disampaikan oleh Geringganesha Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan lihat tanggapan dari Partai Gerindra Terutama dari kader Partai Gerindra Menanggapi pidato yang disampaikan Geringganesha Kita baca berita dari suara.com teman-teman Minta Anies tak tanggapi pidato Geringganesha Gerindra mengatakan bukan kelasnya Nah benar teman-teman yang disampaikan oleh Gerindra Tidak usah menanggapi bukan kelasnya Kalau menanggapi pidato dari Geringganesha Biar itu ditanggapi oleh netizen saja Netizen yang menanggapi pidato yang disampaikan Gering Penasihat fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Meminta Gubernur Anies Baswedan Tidak menanggapi pidato ketahumum PSI Geringganesha Gering diduga menyindir Anies di depan Presiden Joko Widodo Menurut Taufik, Gering tidak satu level dengan Anies Anies hanya akan membuang waktu Jika menanggapi sindiran Geringganesha Dalam pidato HUT PSI itu Jadi buang-buang waktu menanggapi Geringganesha Gak usah ngapain mau nanggepin kayak gitu Bukan kelasnya Ujar Taufik di gedung DPRD DKI Jakarta Jumat 24 Desember 2021 Taufik mengatakan sebenarnya Gering hanya menyampaikan tuduhan belaka Kepada Anies Namun menurutnya hal itu bisa dimaklumi Karena mantan vokalis grup Ben Niji itu Sedang membuat konten untuk media sosial Katanya membuat konten teman-teman Memang menarik konten kalau Itu mengkritik Pak Anies Baswedan Karena kemarin itu kata Pak Taufik juga begitu Ketika mobil Isana Bagus Oka itu Kecebles dalam sumur resapan Ini kata Taufik juga begitu PSI sedang membuat konten Yang menarik agar Popularitasnya ini Bisa naik PSI-nya teman-teman Konten Konten yang menarik teman-teman Dengan membuat Kritikan kepada Pak Anies Baswedan Asal ngomong dia Kalau saya sih memaklumi saja Kan dia lagi nyari konten Buat TikTok-nya Buat medsos-nya Katanya Ia pun menyebut Gering memang Tidak pernah capek mencari kesalahan Anies Taufik pun meminta agar Gering Diajarkan cara berpolitik yang baik Gering itu gak ada capeknya Mencari kesalahan orang Yang belum tentu salah Saya kira mesti dia tunjukkanlah Cara politik yang baik Yang bagus jelasnya Wakil ketua DPDDK itu pun Meminta agar Pidatuk Gering Tidak perlu ditanggapi Secara serius Jika memang Pidatuk Gering benar Maka tinggal Dibuktikan Ya dia harus buktikanlah Bohong apa Nah dia tinggal di mana Di Jakarta Nah dia gak mau dipimpin siapa Yang dia tunjuk Terus tinggalnya di Jakarta juga Ini mah nyari konten aja Bungkasnya Ya benar teman-teman Gering ini domisili di Jakarta Sementara gubernurnya Pak Anies Baswitan Juga di Jakarta Terus apa lagi yang dicari oleh Bia Gering Ganesha Kalau terus mengkritik Apa-apa Yang dilakukan oleh Pak Anies Baswitan Sumur Sapan Kemarin juga Dikritisi oleh Bia PSI Bahkan akan membuat Pansus di DPR Kemudian suara Suan di JIS Jakarta Internasional Stadium Itu kemarin juga Dikritisi Katanya bisa mempolitisasi agama Jadi suara son saja Ini dikritisi oleh Bia PSI Teman-teman Jadi seolah-olah Apa yang dilakukan Pak Anies ini Salah di mata PSI Karena itu kritikan Terus Mengalir kepada Pak Anies Baswitan Nah bagaimana Kalau ini Misalkan gubernurnya Pak Ahok Apakah PSI juga akan Mengkritik Pak Ahok Misalkan terkait banjir Karena kalau kita lihat Teman-teman Pada waktu Ahok Pada waktu Pak Jokowi Pada gubernur Sutiyoso Foko Jakarta juga Pernah mengalami banjir Jadi kenapa Mereka kok tidak Mengkritik Gubernur-gubernur Sebelumnya Terkait banjir Bahkan sumur Sapan itu juga Ada di Pemerintahan Jokowi Pemerintahan Ahok Pak Sutiyoso Pak Foko Jadi gubernur Sebelumnya juga Memakai sumur Sapan untuk Bisa mengurangi Banjir di Jakarta Tetapi yang diserang PSI Terus Pak Anies Baswedan Ada apa dengan PSI Apakah PSI ini Didirikan untuk Mengkritisi Pak Anies Baswedan Atau Karena faktor Ahok kalah Di Pilkada 2017 Kemarin Jadi kalau kita lihat Teman-teman Persaingan di 2017 Memperebutkan Komunik Jakarta Memang cukup ketat Waktu itu Jadi antara Pak Anies Pak Ahok Di putaran akhirnya Itu teman-teman Itu akhirnya Dimenangkan oleh Pak Anies Baswedan Nah setelah Kalah Pilkada Ini pihak PSI menuding Ada permainan Sara Suku agama Ras Di dalam Pilkada Kemudian hal ini Diangkat di dalam Kritik-kritik Yang disampaikan Kiringgan Esa Kemarin Jadi Harus move on Ketika kalah di Pilkada Itu adalah hal yang Biasa Nah kalau kalah nanti Bagaimana ya Maju lagi di 2024 Kalau itu digelar Pilkada di DKI Jakarta Jadi masih ada Waktu sebenarnya Pak Ahok untuk Maju di Pilkada DKI Jakarta Untuk tahun depan Dan mudah-mudahan Pak Ahok nanti Juga mau menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta Lagi Dan bisa bersaing Dengan siapapun Yang Memperbutkan Kursi DKI 1 Artinya Kalau sudah kalah Di Pilkada DKI Jakarta Ya sudah selesai Jangan membuat Acara lain Dengan Memberikan Kritik-kritikan Kepada Pak Anies Yang sifatnya Menyudutkan Pak Anies Baswedan Dikatakan Pak Anies sebagai Pembohong Intoleran Dan sebagainya Indonesia Jangan sampai Jatuh ke tangan Pembohong Jangan sampai Jatuh ke tangan Pak Anies Baswedan Kalimat Kalimat kata-kata Yang saya pikir Tidak produktif Yang tidak Mendidik masyarakat Karena namanya Pemilihan itu Yang memilih masyarakat Yang memilih rakyat Biarlah rakyat Memilih pemimpin Yang disukainya Jangan alasan Menang Karena dia Mempermainkan Isu agama Asara Dan sebagainya Ya kalau menang Berarti Rakyat lebih suka Kepada Pak Anies Baswedan Itu saja Seharusnya Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Kali ini Dan bagaimana Menurut teman-teman Sekalian Tulis di kolom Komentar Karena komentar Teman-teman Akan sangat Bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh